Komunitas UMKM korban COVID-DI meminta Bupati Gunung Kidul memberi perhatian khusus terkait dengan kondisi yang dialami para pelaku UMKM. Hal ini saudara karena banyaknya lembaga keuangan dan pemberi pinjaman yang menurut mereka berlaku semena-mena. Terima kasih telah menonton! Mereka bisa terintimidasi oleh ancaman pemberi pinjaman yang berupa penyitaan dan pelelangan aset jaminan mereka akibat terlambat membayar cicilan. Macet nyangsuran mereka disebabkan usaha yang sepi akibat pandemi COVID-19. Terlebih, para pelaku UMKM ini berpedoman pada rencana Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang akan menghapuskan utang para pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 dan sudah dirapatkan di Komisi 6 DPR RI. Kita ingin bahwa COVID itu nyata dan mereka itu bukan tidak mau membayar, cuma sedang susah. Jadi perlu ada pertolongan dari berbagai pihak yang berpenang agar ini tidak disita di lelang. Karena kalau disita di lelang, itu harganya akan jatuh sekali. Sementara itu, Pemkap Gunung Kidul mengaku akan menampung semua keluhan para pelaku UMKM korban COVID-19. Saya memberikan apresiasi dari siapa yang tidak mengeluh di saat atau begitu pasca pandemi COVID-19. Terutama, saudara-saudara kita yang terkait dengan UMKM. Tadi saya menyadari sepenuhnya juga dan tadi sudah saya tekan. Nanti yang lebih rinci, saya membuka ruang untuk bisa berkomunikasi antara pemerintah dengan para pelaku nanti yang harus diwakil. Saya mengapresiasi, silakan. Justru seperti itu dan harus seperti itu. Di Kabupaten Gunung Kidul setidaknya terdapat 165 nasabah pelaku UMKM yang aset jaminannya akan disita. Rencananya komunitas UMKM korban COVID-19 ini juga akan menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamenggubwono X, serta akan ke Jakarta untuk mengadukan keluhannya. Demikian Aditya Putra Tama, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Gunung Kidul.